Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kedua Allahummafirli khutiati wajahli Ya Allah ampunilah kesalahan-kesalahanku dan kebodohanku Orang itu kalau mengaku bodoh Ini orang baik Orang itu mengaku pintar Ini orang kurang baik Di dalam tasawuf itu begini Kalau ada orang itu mengaku Ngapunten Maka sejatinya tidak Ada oknum Ngapunten ada oknum Ada teman mengatakan kepada saya Ustadz saya ini kalau sudah keluar tiga hari Iman saya ini bertambah Iman saya ini meningkat Nah orang yang mengaku berarti tidak sama sekali Ya Jadi upayakan kita itu Orang yang mengaku bodoh berarti tidak sama sekali Artinya tidak sama sekali bodoh Orang yang mengaku pintar Tidak sama sekali pintar dia Jadi kita mengakui ya Allah ampunilah dosaku dan kebodohanku Kita itu sangat bodoh pak Kenapa? Allah itu telah menunjukkan Ya makanya ada Doa yang terkenal oleh Doanya Nabi Adam Lanya itu panjang pak Lanya itu panjang pak Lanya itu matobi'i Lanya matobi'i Kenapa kok lanya panjang Kok bukan kolah Karena yang membaca doa ini Bukan hanya Nabi Adam Tapi juga Ibu Hawa Jadi dua orang ini Kolah Lanya panjang Ya Ya Allah Kami ini mendolimi diri kami Ya Mendolimi Mendolimi itu apa? Menganiaya pak Menganiaya bukan begini Cepak-cepok Jegepuk dewe Itu menganiaya diri sendiri Bukan itu Jadi Kami telah menganiaya diri kami sendiri Itu bukan Ngepuk Yahweh dewe Menganiaya itu begini pak Kita itu sudah ditunjukkan oleh Allah Eh melaku wongulon Engkau iso tebus warga Kita gak mau Melaku ngetan malahan Ya Nabi Adam Disampaikan Eh Adam Ojo dekat-dekat dengan buah itu Ada larangan pak Malah dia mendekat Bahkan memakannya Itu mendolimi Ya Karena menjermuskan dirinya Ke neraka Itu mendolimi Jadi oleh karena itu Kita mengaku bodoh Dan kita Minta ampun Kepada Allah Karena Kebodohan kita Ya Umpamanya Kita itu Kok solat Dulu ya Bolong-bolong Ini karena kebodohan kita Ya Yang selanjutnya Adalah Wa iso fi fi amai Dan Belebihanku Dalam segala Urusanku Belebih-lebihanku Ngapun Sebagian diantara kita itu Lungguni orang Siksim bojong Si orang Siksim bojong itu Asam urat Gitu pak ya Kenapa kok punya penyakit asam urat Kakean Ndok Mau kakean apa Di antara kita itu Ada yang punya penyakit Diabet Kenapa Berlebih-lebihan Dalam mengkonsumsi Hal yang manis Berlebih-lebihan Ya Semua kalau berlebih-lebihan Itu tidak baik Ya Ini saya itu duduk disini Ini Ganti-ganti Yombo Kakean gorengan Ya Berlebih-lebihan Ini kok Di belakang Bikinkan gorengan itu Ya Jadi karena Berlebih-lebihan Kolesterolnya tinggi Allah itu Sudah Membikin Desain Kamu makan ini Sekian Makan ini Sekian Makan ini Sekian Begitu Nah saya ini Ngapun Ya Kalau kita lihat Mbah-mbah kita Pak Ngapun Dan Mbah-mbah kita Itu Sudah tua Itu masih sehat Kenapa Kalau kita lihat Kalau ke sawah Tidak pernah pakai sandal Ya Itu adalah Sudah refleksi ini Kakinya itu Malah kita itu Sandalan Terus kita lepas sandalnya Itu sudah tidak kuat Pak Ya Karena di Telapak kaki itu Banyak Saraf-saraf Yang bisa menyembuhkan penyakit Terus makan Sayur-sayuran Itu banyak Kita tidak Paham Pak Ya Kita yang beli Gorengan di depan Itu banyak Apa mana Kalau kita Main ke Apa Madura Ya Main di Apa ini Bangkalan Bebek sinjay Bebek songkem Wah Enak Itu Ya Itu yang kita makan Ya Tapi sayuran kurang Dan berlebih-lebihan Ya Gitu saja Anak saya itu Pas di Malang Ya Tidak pernah Makan Bebek sinjay Pak Saya ajak di Sutajana Sukarno-Hatta Malang itu ada Bebek sinjay Gitu-gitu Setelah habis Ngomong lagi Ya Oleh embo Oleh embo Embo Pak Ya Bebek sinjay Nah ini Belebih-lebihan Jadi Kita Memohon Ampun Kepada Allah Karena Belebih-lebihan Kita Dalam Segala Urusan Ya Jadi Wa'i Sofi Fi Amri Belebih-lebihanku Dalam Segala Urusanku Ini Umpaman Gak Belebih-lebihan Cukup Terus Apa Sa'adanya Itu InsyaAllah Lebih-lebih Lebih sehat Kita itu Contoh Pak Kemarin itu Setelah Sembelahan itu Ya Sa'adanya Gawade-gawade Ya Maringan Guli Ya Ngomongku Ngapun Tidak Masih sate Mana Pak Ya Ngomong Masih daging lagi Ini Berlebih-lebihan Nah Ngomongku Gak Ngomong Notok Yang ngomong 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 Teman Malah Ya Jadi Berlebih-lebihan Kita Ini Waktunya Tidak cukup Ya Karena kita Disiapkan Apa Makan Takso Supaya Ada Waktu Mudah-mudahan Sedikit Ini Dibarungi Hidayah Aliyah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Segala Hajat Kita Dikabulkan Allah Segala Kesulitan Kita Dibantu Oleh Allah Mudah-mudahan Anak-anak kita Menjadi Anak Suleh 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 Tidak Kepada Allah Patuh Dan Nurit Kepada Kedua Orang Tua Yang Maksih Keturunan Mudah-mudahan Keturunan Suleh 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 Yang Maksih Jodoh Mudah-mudahan Jodoh Yang Suleh Suleh Mudah-mudahan Di antara Kita Keluarga Kita Tetangga Tetangga Kita Yang Saat Ini Sedang Sakit Baik Di rumah Sakit Maupun Di Kediaman Mudah-mudahan Allah Cepat Mengangkat Penyakitnya Menyembuhkan Penyakitnya Dan Mudah-mudahan Allah Memberikan Kesabaran Kepada Yang Sakit Dan Dengan Kesabaran Ini Mudah-mudahan Allah Mengangkat Seluruh Dosa-dosanya Dan Mudah-mudahan Allah Mengampuni Dosa-dosanya Orang Yang Mendolimi Kita Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh